Nih, masuk cari lokasi pengungsian. Wah, penyebrangkali guys. Wuh, airnya sip. Bismillahirrahmanirrahim. Lokasinya terlalu atas. Cari korban gempa. Aduh, aman-aman. Gimana, Pak? Di atas. Di atas? Iya, di atas ini. Berapa orang, Bu? Kalau di atas gunung itu banyak. 20 atau 30 bulan. Jauh, nggak? 8K. Kalau bisa, di rumahnya semua. Oh, kalau di atas gunung itu. Siang di Simborok, di pantai. Malam lagi baru kembali lagi. Malam ke sini. Iya, malam baru kembali lagi. Guys, kalau siang pengungsian kosong. Kadang-kadang nggak ada orang. Orangnya pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi kalau menjelang maghrib, baru balik ke pengungsian. Ada di atas bukit. Ini, lihat pengungsian tempat tidurnya. Tempat tidur untuk bersama-sama. Oke, kita masih cari lagi. Kita naik lagi. Kalau nggak salah, di atas bukit mungkin. Soalnya takut ada berita tsunami. Jadi pengungsian ada lari-lari di atas bukit semua. Tendak-tendanya itu. Ini, guys. Dibantu relawan. Beberapa relawan. Naik terus, tuh. Tinggi. Tuh, ada di atas. Ini kalau hujan gimana ya? Nggak ada orangnya? Nggak ada, cuma saya kan. Saya punya sejarah semua di sini. Tuh, pantai. Kalau hujan, itu bersih-bersih rumahnya. Terus, gimana ya? Nggak ada mobil, jadi mobil. Karena saya enak jalan, kan? Nggak ada orangnya sama sekali. Ini di atas bukit takut ada tsunami. Tinggi. Aduh. Nggak ada orang. Cuma tendannya saja. Kita kembali lagi. Nihil, hasilnya. Oke, guys. Ikuti kita terus. Sama relawan-relawan lain. Dari bapak. PPPD. Nanti kita bapak. Datangnya orangnya sekarang lagi pulang ke rumah masing-masing. Jadi tendannya kosong. Tapi kalau habis maghrib, semua ngumpul di pengusian semua. Di tenda-tendah. Karena takut terjadi gempa susulan. Iya, dua peluang kok di tinggung. Dan juga itu lagi di bawah. Selamat. Kenapa kok kakak di tinggung kan ya, Pak Dok? Selamat. Resmi, guys. Oke. Lapan di atas. Oke.